Intro Sahabat Kompas.com Sikap Presiden Joko Widodo yang memberikan sejumlah jabatan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dinilai mempunyai banyak kekurangan. Pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut Ari Junaidi mengatakan penumpukan jabatan pada satu sosok tentunya tidak tepat dalam manajemen birokrasi karena rentang kendali dan koordinasi dari Menteri tersebut tidak maksimal. Ari juga menambahkan tugas seorang Menteri Koordinator adalah koordinasi dari beberapa kementerian. Namun cakupan wewenang dan jabatan yang disandang oleh Luhut sebagai seorang menko maritim dan investasi seakan begitu luas dan tanpa sekat. Menurut Ari, sebaiknya Presiden yang memimpin pemerintahan yang akan datang melakukan penataan kabinet dengan memberi porsi pekerjaan para pembantunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Diketahui, pekan lalu Presiden Jokowi memberikan jabatan baru bagi Luhut yakni Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air atau SDA Nasional. Dewan SDA Nasional merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Luhut juga pernah mengemban sejumlah tugas atau jabatan di luar kementerian.